Namanya di usia 20-an pasti ada banyak hal yang kita salah pahami, salah kaprah kalau orang bilang, termasuk soal asuransi. Nah, di video ini kami mau bahas salah kaprah yang pernah kami miliki seputar asuransi di usia 20-an. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe untuk support terus channel kami. Nah, usia 20-an kita banyak belajar ya, Klau. Banyak hal-hal yang salah paham gitu ya. Kita belajar semua dari nol ya. Belajar memahami karir, memahami apa itu punya rumah sendiri, ya. Ya, memahami punya mobil sendiri pertama kali, termasuk soal asuransi. Banyak juga pemahaman-pemahaman kami di awal yang tentunya sekarang kami sadar ini salah nih, salah kaprah gitu ya. Dan kami sudah tidak berpikir demikian lagi. Tapi kayaknya kami sadar mungkin banyak teman-teman penonton di luar sana yang buat mereka mungkin ini pertama kalinya kalian dengar gitu. Dan mungkin boleh kita share juga ya kesalahan-kesalahan kami ya. Tapi mungkin sebelum kita lanjut lebih jauh, perlu dipahami juga bahwa tentunya semua hal yang kami share hari ini, ini berdasarkan pengalaman kami pribadi ya. Pembelajaran kami pribadi pas umur 20-an, tentunya ada jatuh bangunnya juga. Dan jadinya ini adalah ya hasil pembelajaran kami pribadi. Mungkin di luar sana ada orang yang berpendapat lain, karena pengalaman yang dihidupinya juga berbeda, situasi kondisi juga berbeda, ya itu juga sasa aja ya. Jadi ini adalah kesalahan versi Samuel dan Claudia tentunya. Oke, seperti biasa Claudia disclaimer dulu ya. Iya, disclaimer dulu. Nah, salah kaprah yang pertama nih, miskonsepsi yang pertama, dulu kami pikirnya asuransi itu sama dengan menabung atau investasi. Nah, ini salah banget dan kayaknya memang ini kesalahan yang sering banget ya kita miliki ya. Masih dengar bahkan sampai sekarang, apa kalau misalkan kita bicara berkabar-kabar demo gitu ya, kembalikan uang kami, kembalikan uang yang sudah kami bayarkan. Padahal kita nggak mengerti bahwa sebenarnya itu adalah premi ya, itu adalah premi asuransi yang memang sudah dibayarkan kepada pihak asuransi. Ibarat kita beli payung, payung kemudian hujan yang nggak turun, tapi kita minta kembalikan dong uang saya gitu. Padahal tidak seperti itu gitu ya, kita sudah beli payungnya. Nah, memang sih kalau kita punya asuransi yang ada PID-nya ya, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, namanya udah PID sekarang bukannya meeting lagi. Oh iya, ganti nama. Memang ada sebagian uang kita yang diinvestasikan, memang betul. Tapi biasanya hasil dari investasi ini digunakan untuk menjaga agar premi kita tidak lapse. Tidak lapse atau lapse ya? Iya, lapse ya. Lapse ya. Jadi, apa? Kalau lapse, lapse mulut gitu ya. Lapse meja. Jadi, kita harus paham dulu nih sebenarnya produk yang kita beli ini apa gitu. Kita mau beli asuransi atau kita mau berinvestasi gitu. Karena ini dua hal yang sangat berbeda. Dan meskipun ada produk-produk di luar sana yang menggabungkan keduanya, biasanya sih tujuannya sedikit berbeda gitu ya. Biasanya tujuannya adalah si investasi ini untuk mensupport asuransinya gitu. Dan bukan sebaliknya. Iya, karena asuransi itu intinya adalah proteksi ya. Bukan investasi. Maksudnya ini dua hal yang harus kita pisahkan kalau investasi. Itu fundamentalnya gitu. Kalau proteksi kan maksudnya proteksi terhadap resiko. Resiko yang mungkin terjadi. Kalau kita investasi itu, ya sebenarnya kita nabung untuk sesuatu financial goals. Jadi, jangan kebalik-balik gitu ya. Kata Sam tadi, kalau beli asuransi, beli bayar premi asuransi itu seperti kita beli payung. Untuk proteksi terhadap resiko turun hujan. Misalkan kita beli asuransi kesehatan, ya proteksi terhadap resiko kalau kita sakit. Asuransi jiwa, proteksi terhadap resiko kalau misalkan kita meninggal dunia dan masih ada tanggungan. Tapi yang namanya resiko kan itu bisa terjadi, bisa tidak gitu ya. Jadi, walaupun resikonya misalkan akhirnya tidak kejadian, hujananya tidak turun, ternyata sehat, walafiat, puji Tuhan. Dan akhirnya misalkan tidak meninggal dunia gitu ya, yaudah. Itu berarti tetap proteksinya itu sudah kita beli. Dan resikonya itu walaupun tidak terjadi ya tetap, ya sudah. Proteksinya dari pihak asuransi mereka sudah melakukan proteksi terhadap resiko yang akhirnya tidak kejadian itu. Betul. Salah kapra yang kedua, miskonsepsi yang kedua adalah asuransi itu, kami dulu pikir belinya harus lewat agent. Ini juga mungkin seiring perkembangan zaman ya, karena zaman dulu yang namanya beli asuransi memang tenaga pemasar utamanya ya lewat agent asuransi gitu. Orang-orang yang memang profesinya memasarkan produk-produk asuransi. Jadi, kadang-kadang kan ketika kita berhadapan dengan agent, dulu judul jujur ada rasa segan gitu. Karena saya termasuk orang introvert, ya meskipun punya channel Youtube, tapi sebenarnya saya introvert guys. Aslinya enggak begini. Shyshy cat. Shyshy cat. Tidak cocok nih buat sobat introvert seperti saya gitu ya, enggak suka dia keluar-keluar ketemu-ketemu ngapain gitu ya. Kita beli online aja, bahkan kalian enggak usah medical checkup. Jadi kalian enggak perlu lakukan medical checkup, bisa langsung beli online just like that gitu. Makanya sangat helpful banget dengan adanya produk asuransi MyGuard dari BCA Live ini. Jadi bisa santai-santai gitu ya, maksudnya tinggal buka websitenya santai-santai, baca-baca dulu, pikir-pikir dulu, no pressure, enggak ada yang cepet-cepetin, semuanya yaudah santai-santai, tenang-tenang, dipikirkan baik-baik. Jadi kalau emang udah yakin, kin-kin, udah tinggal klik ke asuransi MyGuard. Oke, nah salah kapra yang ketiga dulu, asuransi itu beli aja sebanyak-banyaknya gitu. Dulu tuh kayak, enggak apa-apa tante, enggak apa-apa om, beli lagi supaya terproteksi nanti double cover segala macem. Semakin banyak semakin terproteksi bukan gitu ya, jawabannya bukan. Bukan, misalnya tadi kayak hujan gitu kan. Betul, udah ada payung satu, payungnya dua, ngapain gitu ya, sama aja tetap. Eh, malah jadi repot dua, tapi mungkin gini, intinya asuransi itu kan kita keluar biaya untuk bayar premi. Kita beli satu produk yang untuk melindungi kita gitu. Kalau misalkan kita sudah terproteksi, kalau kita tidak bijak gitu ya, kita beli lagi yang lain dan segala macem. Satu, kita jadi boncos buat bayar premi gitu kan. Kita jadi tidak bijak keuangan, padahal uangnya kita bisa pakai untuk kebutuhan yang lain. Dan yang kedua, ya itu, kita jadi overinsured ya. Setiap perusahaan asuransi kan pasti punya policy yang berbeda-beda. Kita nggak tahu gitu ya, apakah sebenarnya mereka bisa saling membantu atau justru yang satu meng-cancel yang lain. Oh, karena Bapak sudah punya cover, jadi tidak bisa double cover. Jadi akhirnya percuma dong gitu, nggak bisa double cover. Udah bayar dua polis gitu ya. Nah, kebanyakan sama gitu. Kalau kami mikirnya kebanyakan makan, nggak bisa kembung. Kalau kebanyakan asuransi ya mungkin pusing ya, kita bayarin premi-nya gitu. Iya, selain asuransi, ya jadi prinsip secukupnya itu bukan cuma... Frugal-frugal. Iya, frugal ya. Bijak dalam cukup dan bisa bijak gitu ya dalam memilih produk itu ya ternyata bisa diaplikasikan juga dalam memilih asuransi. Karena, ya tadi itu ya kalau Sam kan tadi ceritanya misalkan yang double cover, double cover itu ya. Kalau dari saya pribadi, saya melihatnya juga dari coverage asuransinya. Jadi dulu tuh kalau beli asuransi kan sukanya tawarin yang seluruh dunia aja. Yang kamarnya paling tinggi aja. Tapi sekarang setelah kami pikir-pikir, perlu nggak ya cover asuransi sampai seluruh dunia? Karena sampai hari ini kami berdua aja nggak pernah ke Amerika Serikat gitu. Apa iya gitu amit-amit kalau misalkan sakit berobatnya sampai ke Amerika Serikat. Terus juga beberapa kali pengalaman nemenin mama mertua, mama Sam, berobat ke Malaysia. Kok kami merasa sudah cukup bagus fasilitasnya, dokter-dokternya. Jadi waktu akhirnya kami beli asuransi kesehatan yang sekarang, kami memutuskan yaudah coveragenya cukup sampai Malaysia aja. Asia Tenggara ya kalau misalkan. Jadi Asia non Hongkong, Jepang, Singapura. Dan itu menurut kami udah cukup banget. Karena ya tadi ya bisa ke Malaysia, bahkan bisa ke Thailand. Kalau kurang masih bisa ke Korea, Korea Selatan. Tidak untuk operasi plastik ya? Ya ini untuk sakit ya. Tentunya operasi plastik itu tidak dikawar asuransi. Jadinya ya tentunya ya kalau kita tahu yang kita butuhkan apa, jadinya bisa lebih bijak kan dalam mengatur pengeluaran, dalam membayar premi tersebut. Nah jadi balik lagi ke asuransi My Guard dari BCA Live ini, kalian tuh bisa tentuin sendiri polis apa aja yang kalian perluin. Jadi balik keuntungannya ya itu ya, di dalam kenyamanan waktu kalian sendiri, di dalam kamar ya lagi santai-santai kalian bisa cek. Sebenarnya kalian sih sekarang butuhnya apa? Apakah kalian misalkan sekarang yaudah deh saya butuhnya asuransi jiwa doang gitu ya, karena asuransi kesehatannya udah ada dari kantor misalkan, boleh juga. Atau kalian misalkan yaudah saya asuransi jiwa dan penyakit kritis deh, karena saya worry ada sejarah penyakit-penyakit tertentu di keluarga misalkan. Atau misalkan asuransi jiwa dan asuransi kesehatan kombinasinya, karena wah saya ini tidak terproteksi nih, kalau saya sampai harus diopnam, dirawat inap segala macam, nggak ada yang melindungi, dari kantor nggak ada, saya harus punya gitu ya. Atau asuransi jiwa dan asuransi kecelakaan, jadi kombinasinya tuh banyak, kalian bisa pilih-pilih sendiri, sesuai dengan keinginan kalian. Sesuai dengan kebutuhan yang kalian rasakan. Betul, jadi kalian bisa tentukan semuanya sesuai dengan kebutuhan kalian saat ini. Nah, jadi kesimpulannya gimana setelah kami menghadapi berbagai miskonsepsi, salah kaprah gitu ya, apakah kami jadi kapok dengan asuransi? Tentu tidak ya, karena kami tahu bahwa sebenarnya asuransi adalah produk yang baik. Asuransi adalah produk yang kami butuhkan sebagai profesional muda yang sedang berusaha membangun kemapanan. Sebenarnya pentingnya penting sebagai proteksi, proteksi terhadap aset. Ya kalau misalkan sampai sakit, jangan amit-amit biar ya jangan sampai uangnya habis untuk berobat gitu ya. Lalu asuransi jiwa, misalkan kenapa-napa dan punya tanggungan, jangan sampai tanggungannya itu lalu hidupnya terlunta-lunta gitu. Jadi penting, apakah penting asuransi itu? Jadi asuransi ini sangat penting buat melindungi kita, tapi kita harus bijak gitu, kita harus kenal diri kita dulu. Sebenarnya risiko apa dalam hidup saya yang saya butuh perlindungan. Karena nggak semua orang butuh jenis asuransi yang sama gitu ya. Kalian justru diberikan power, diberikan wisdom untuk bisa memilih asuransi yang cocok dengan kalian dari salah satunya dari MyGuard dari BCA Live ini. Nah MyGuard dari BCA Live bisa jadi pilihan yang praktis dan mudah buat teman-teman. Ini preminya terjangkau, saya baru dengar premi ada mulai dari 14 ribuan. Wow. Ya belinya bisa online tanpa medical check-up dan pilihan paketnya juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Jadi kalian bisa bikin asuransi MyGuard BCA Live versi kalian sendiri, paket versi kalian masing-masing. Ya ini jadi pilihan yang lengkap buat teman-teman semua. Jadi pokoknya asuransi MyGuard dari BCA Live ini OMG banget ya, alias Oh MyGuard. Oke, seperti itu sharing kami tentang asuransi. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi pencerahan. Pencerahan dan bagi rekan-rekan yang masih belum berasuransi. Belum berasuransi, masih bingung, butuh apa enggak, butuhnya yang seperti apa, belinya di mana. Betul. Jadi ini bisa menjadi satu bahan pertimbangan. Betul. Intinya kembali lagi prinsip frugal living yang kami sering share gitu ya. Cermati semua hal, beli segala sesuatu termasuk proteksi tidak hanya investasi atau belanja konsumtif, proteksi asuransi pun kita harus cermati mana yang sesuai dengan kebutuhan kita, mana yang kita at risk saat ini. Risiko kita tinggi yang mana, nah itulah yang kita cari proteksinya. Dan jangan lupa sebenarnya kalau kita ngomongin soal investasi, yang harus dipenuhi terlebih dahulu itu adalah proteksinya. Karena kita percuma investasi banyak-banyak gitu ya, ambil-ambil ada musibah, ada risiko yang terjadi, itu semua akan habis. Jadi yang harus kita lakukan adalah proteksinya dulu. Masih ingat ya mungkin teman-teman yang piramida, prioritas dalam investasi itu selalu proteksi dulu, baru kita ngomongin investasi gitu. Selamat berasuransi, selamat bijak memilih, dan tentunya selamat berasuransi di asuransi MyGuard dari BCA Live. Buat teman-teman yang punya pengalaman tentang beli asuransi, boleh juga dong share mungkin di komen box di bawah. Barangkali ada yang udah beli juga nih asuransi MyGuard dari BCA Live ya. Selamat berbelanja polis asuransi dengan cermat, dan tentunya jadikan asuransi MyGuard dari BCA Live sebagai pilihan kalian dalam memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan. Thank you so much for watching, take care and stay healthy. See you guys next week. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax